Intro Pemirsa Anda masih bersama kami dalam berita Lampung Bagi Anda yang baru bergabung berikut berita Lampung pilihan hari ini Intro Seorang wanita pengendara motor tewas akibat terlindas truk di jalan insinyur Sutami Lampung Timur Intro Sebuah tempat pembuatan dokumen palsu di panjang Banar Lampung di gerbek polisi Tersangka membuat STNK hingga ijasa palsu Intro Asap dampak kebakaran lahan masuk ke jalan tol Trans Lampung Tengah Pengendara kurangi kecepatan untuk menghindari petaka Intro Sengketa pemilihan kepala desa serentak di Tulang Bawang belum berakhir Jumat siang puluhan warga pendukung salah satu calon kepala desa Makarti Tamba kecamatan Gedung Aji Baru Menggeruduk kantor kecamatan setempat Mereka menuntut panitia Pilkades menghitung ulang surat suara Dalam aksi ini warga menuduh panitia curang dengan menyatakan lebih dari 400 lembar surat suara rusak Jumlah surat suara yang terkumpul juga selisih banyak dengan surat undangan pemilih ke TPS Masa menuding hal tersebut yang menyebabkan calon kades nomor urut 1 yang didukungnya kalah dalam perolehan suara Pemilihan kepala desa Makarti Tamba diikuti dua calon kepala desa Calon kades nomor urut 2 atas nama Wiyoto Unggul dalam perolehan suara mengalahkan calon tunggal pesaingnya nomor urut 1, Rudi Perselisihan antara surat suara yang tercoblos dan surat undangan yang hadir Untuk malam di hari ha itu kita meminta sebagai saksi meminta ke panitia untuk dibongkar Tapi panitia tidak mau itu menolak sampai saat ini Makanya kita sebagai saksi saya sebagai saksi dan masyarakat yang meminta itu jawaban dari panitia Jadi dalam hal ini saya selaku ketua panitia kampung bersadar dan pacamat sudah menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang mereka naikkan Mengenai yaitu menghitung kembali tentang surat undangan tersebut untuk di crosscheck atau dibandingkan dengan jumlah surat suara yang ada Punjuk rasa dikawal ketat polisi Untuk menghindari terjadinya kericuhan, tentara dan polisi akhirnya memindahkan kotak suara hasil pilkades Makarti Tama dari kantor kecamatan ke kantor PMD Pemkap Tulangpawang Masyarakat dari Makati Taman yang kalau nomor urut satu berikut saksinya sudah hadir juga dan sudah menjelaskan Masalah-masalahan mengenai masalah pilkakam di kampung Makati Tama Personel yang dikerahkan berapa personel? Personel yang dikerahkan lebih kurang 60 personel yang bernama TNI Polri Desa Makarti Tama ini jadi salah satu peserta pilkade serentak yang digelar di 67 desa di 14 kecamatan di Tulangpawang pada 20 September lalu Mustakim melaporkan dari Tulangpawang Buka kotak suara! Apa yang masih akan tutup? Ratusan warga menyerbu operasi pasar murah yang digelar oleh Pemkot, Bulog, dan Bank Indonesia di Taman UMKM Bungkardo, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, Minggu Pagi Di pasar ini menyediakan tepung, telur, beras, minyak goreng, dan gula pasir Harga bahan pokok yang dijual lebih murah dibanding di pasar Di antaranya harga beras kualitas medium di tempat ini dijual Rp10.000 per kilogram Telur Rp26.000 per kilogram dan minyak goreng Rp12.000 per kilogram Harga itu rata-rata selisih Rp2.000 lebih rendah dibanding di pasar Operasi pasar murah ini digelar sebagai kampanye anti boros pangan Tujuannya supaya warga tidak panik memborong bahan pokok dengan alasan takut harganya naik atau stoknya habis Warga diimbau membeli bahan pokok seperlunya dan membeli lagi jika sudah habis Berarti orang tuanya, kalau sanggung, kalau kasih makan, kita kasih informasikan dari sendiri Harus bilang makan ya sepenuhnya aja, bukan perlit ya Kalau misalnya kurang, ya kita tambah lah Jadi gak kebuang supaya kampanye anti boros ini bisa tersebar ke seluruh Bandar Lampung Dan dengan hemat insya Allah bisa mendapatkan dan jatuh juta buat kita semua di warga masyarakat Operasi pasar murah dalam rangka kampanye anti boros pangan ini hanya digelar sekali saja Namun, Pemkot Bandar Lampung berjanji akan menggelar operasi pasar murah di lokasi lain Dengan tujuan mengatasi kenaikan harga komoditas pangan tertentu Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung Harga sayur mayur kini kembali merangkak naik Seperti terpantau di pasar sentral Kota Bumi Lampung Utara minggu pagi Harga sayur mayur rata-rata naik Rp2.000 hingga Rp3.000 per kilogram dibanding 3 hari lalu Harga tomat semula Rp3.000 per kilogram kini jadi Rp5.000 per kilogram Harga cabai dari Rp25.000 kini jadi Rp30.000 per kilogram Labu siam dari Rp2.000 kini Rp5.000 dan timun dari Rp5.000 kini Rp8.000 per kilogram Menurut pedagang kenaikan harga sayur mayur itu karena harga dari agen juga sudah naik Penyebabnya diperkirakan pasokan dari petani mulai berkurang dampak kemarau Ada yang Rp2.000 dan Rp3.000 sudah berapa lama seperti baru tiga empat hari ini kita tahu enggak pade penyebab naiknya harga seorang kita ini kita tahu enggak siom penyebab naiknya ini Kenaikan harga sayur mayur saat ini belum terlalu memberatkan pembeli Mak-mak di pasar menyatakan kenaikan harga sayur mayur masih terbilang wajar Karena saat ini musim kemarau para petani sedang tidak banyak yang panen Sementara itu untuk harga beras masih bertahan tinggi Harga beras kualitas medium masih dikisaran Rp13.000 per kilogram Harga beras kualitas premium Rp15.000 per kilogram Dan harga beras kualitas biasa dikisaran Rp10.000 hingga Rp12.000 per kilogram Ardiohaba melaporkan dari Lampung Utara Pada pemilu 2024 KPU Lampung menargetkan partisipasi pemilih pemula hingga mendekati 100% Karena jumlah pemilih pemula di Lampung mencapai 18% dari jumlah keseluruhan daftar pemilih tetap Atau sebanyak Rp700.000 lebih pemilih Untuk menjaring target pemilih pemula KPU gencar menggelar sosialisasi ke sejumlah lokasi kampus dan sekolah Hal itu karena banyak pemilih pemula atau yang disebut generasi Z Yang belum mengetahui tata cara pemilihan KPU akan terus mengambil langkah langkah penting Hingga hari pencoblosan Supaya pemilih pemula mencapai target 80% Arsadisa Putra melaporkan dari Bandar Lampung Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini Saya Iin Hermayani beserta seluruh kru yang bertugas berterima kasih Selamat beraktifitas kembali Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!